Intro Hey guys, siapa yang mau kabur sejenak dari bisingnya kota? Hari ini gue bakal ajak kalian ke tempat tersembunyi yang gak kalah keren di Jakarta, ekowisata hutan mangrove di pantai indah kapok. Bayangin, begitu kalian masuk, suasananya langsung bikin rileks, adem, dan hijau dimana-mana. Cocok banget buat yang mau refreshing tanpa harus jauh-jauh. Yuk, kita mulai dari area depan yang super kece buat foto-foto, dan pastinya bakal ada banyak kejutan seru di dalam. Penasaran? Let's go explore! Pertama-tama, mari kita lihat tempat parkir. Tempat parkir di sini cukup luas dan terorganisir dengan baik. Ada area parkir untuk mobil dan motor yang terpisah, jadi semuanya terasa tertata rapi. Lokasinya juga dekat dengan pintu masuk, jadi kalian tidak perlu berjalan jauh. Keamanan tempat parkir juga terjaga dengan baik, dengan petugas yang berjaga di sekitar area, jadi kalian bisa parkir dengan tenang. Setelah parkir, kita mampir ke kantin yang terletak tidak jauh dari pintu masuk. Kantinnya nyaman dan bersih, dengan suasana yang santai. Menu yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari camilan ringan hingga makanan berat. Kalian bisa memilih antara nasi goreng, mie ayam, atau camilan seperti keripik dan kroket. Harga di sini juga ramah di kantong dan staffnya sangat membantu. Jadi, setelah berkeliling, pastikan kalian mampir untuk mengisi energi dengan makanan dan minuman yang segar. Sekarang saatnya menjelajahi hutan mangrove. Setelah melewati loket tiket, kalian akan disambut oleh jalan setapak yang mengarah ke dalam hutan. Suasana di sini sangat menenangkan dengan pepohonan mangrove yang tinggi dan rimbun. Jalan setapak yang bersih dan terawat memudahkan perjalanan kalian. Selama perjalanan, kalian akan melewati jembatan kayu yang menghubungkan berbagai titik menarik di kawasan ini, memberikan kesempatan untuk menikmati pemandangan alam yang indah dan mengambil foto-foto keren. Di sepanjang rute, terdapat papan informasi tentang flora dan fauna lokal, serta spot-spot foto yang instagramable. Suasana di sini sangat alami dan membuat kalian merasa terhubung dengan alam. Kalian juga mungkin akan melihat berbagai jenis burung dan hewan kecil yang hidup di habitat mangrove. Alam setapak yang kita lalui terbuat dari material yang ramah lingkungan dan dirancang agar tidak merusak ekosistem mangrove. Jalan ini cukup lebar dan bersih, memastikan kenyamanan selama perjalanan. Di sepanjang jalan, kita akan melihat papan informasi yang menjelaskan berbagai jenis tanaman mangrove dan fauna yang bisa ditemukan di sini. Informasi ini sangat membantu untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana tanaman mangrove berfungsi dalam ekosistem dan bagaimana mereka berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satu daya tarik utama dari hutan mangrove ini adalah jembatan kayu yang membentang di atas perairan yang tenang. Jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur akses, tetapi juga sebagai tempat yang ideal untuk menikmati pemandangan. Dari sini, kita bisa melihat akar-akaran mangrove yang menjelar di bawah permukaan air, membentuk struktur yang menakjubkan. Jembatan ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk melihat ekosistem dari sudut pandang yang berbeda dan juga berfungsi sebagai tempat foto yang populer. Hutan mangrove ini adalah rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna. Saat kita melanjutkan perjalanan, perhatikan baik-baik dan kalian mungkin akan melihat beberapa spesies burung yang terbang rendah mencari makan di sekitar daerah perairan. Beberapa spesies ikan kecil juga dapat terlihat melompat-lompat di air yang dangkal. Selain itu, jangan lupa mencari kepiting kecil yang seringkali bersembunyi di celah-celah akar mangrove. Tanaman mangrove sendiri memiliki keunikan tersendiri. Akar-akar mereka yang menjulang ke atas sering disebut sebagai akar napas, berfungsi untuk mendapatkan oksigen dari udara. Ini adalah adaptasi penting yang memungkinkan mereka hidup di lingkungan yang berpasir dan sering terendam air asin. Selama perjalanan, kalian akan melihat berbagai jenis mangrove seperti risopora, bruguiera, dan avicenia, masing-masing dengan karakteristik yang unik. Di sepanjang jalan setapak dan jembatan, terdapat beberapa spot foto yang dirancang untuk memaksimalkan keindahan landscape mangrove. Spot ini biasanya dilengkapi dengan latar belakang yang instagramable dan dilengkapi dengan papan informasi atau tempat duduk yang nyaman. Ini adalah tempat yang sempurna untuk berhenti sejenak, menikmati pemandangan, dan mengambil foto untuk mengabadikan momen kalian di sini. Jangan ragu untuk mengambil foto dari berbagai sudut, karena setiap sudut di hutan mangrove ini menawarkan keindahan yang berbeda. Dari panorama luas yang menampilkan hutan mangrove yang hijau dan air yang berkilauan, hingga detail-detail kecil seperti tekstur akar dan daun, semua menawarkan kesempatan foto yang menarik. Selama menjelajahi hutan mangrove, penting untuk selalu menghargai lingkungan dan mengikuti aturan yang berlaku. Jangan memetik tanaman, merusak habitat, atau meninggalkan sampah sembarangan. Hutan mangrove adalah ekosistem yang sangat sensitif dan penting untuk keberlangsungan lingkungan. Dengan menjaga kebersihan dan mengikuti panduan yang ada, kita semua dapat berkontribusi dalam pelestarian kawasan ini. Hutan mangrove, pantai Indah Kapuk, juga memiliki beberapa rute tambahan yang dapat dieksplorasi. Rute-rute ini mengarah ke area yang lebih dalam di hutan mangrove, menawarkan pengalaman yang lebih mendalam dalam menjelajahi ekosistem ini. Rute tambahan ini biasanya lebih sepi, memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk merasakan ketenangan dan kedekatan dengan alam. Di beberapa titik, kalian mungkin akan menemukan area observasi yang memungkinkan kalian untuk duduk dan menikmati pemandangan dengan lebih tenang. Area ini biasanya terletak di tempat yang strategis, memberikan pemandangan yang luas dan memukau dari hutan mangrove serta perairan di sekelilingnya. Hutan mangrove, pantai Indah Kapuk, adalah destinasi yang menawarkan pengalaman unik dan menyegarkan, menggabungkan keindahan alam dengan kesempatan untuk belajar tentang ekosistem yang sangat penting. Dari jalan setapak yang rapi hingga jembatan kayu yang menakjubkan, setiap elemen di sini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan dan mendidik. Jadi, jika kalian mencari tempat untuk melarikan diri dari kesibukan kota dan ingin merasakan keindahan alam yang masih asli, hutan mangrove pantai Indah Kapuk adalah pilihan yang sempurna. Selamat menjelajah, dan semoga perjalanan kalian menyenangkan serta memberikan kenangan yang tak terlupakan. Menjelajahi ekowisata hutan mangrove pantai Indah Kapuk adalah seperti memasuki sebuah hoasis alami yang menawarkan keindahan yang menakjubkan dan kesejukan yang sangat kontras dengan hirup piku kota Jakarta. Dari saat pertama melangkah masuk, kalian disambut oleh suasana yang penuh ketenangan, di mana pepohonan mangrove yang tinggi dan rimbun membentukkan opi alami yang melindungi pengunjung dari sinar matahari langsung, menciptakan suasana sejuk yang menyegarkan. Jalan setapak yang bersih dan terawat membimbing kalian melalui hutan yang subur, di mana akar-akar mangrove menjalar di atas dan di bawah permukaan air, membentuk pola-pola yang menawan. Jembatan kayu yang membentang di atas perairan memberikan pemandangan spektakuler dari akar-akar mangrove yang terendam air dan menawarkan sudut pandang yang unik untuk menikmati pemandangan. Di sepanjang perjalanan, suara alam yang lembut seperti kicauan burung dan gemericik air menambah keindahan suasana, menciptakan harmoni yang menyenangkan bagi indera. Keanekaragaman flora dan fauna yang ada di sini, mulai dari tanaman mangrove yang memiliki berbagai jenis spesies dengan bentuk dan warna yang unik, hingga burung-burung yang terbang rendah dan ikan-ikan kecil yang melompat di air, semua saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem yang dinamis dan berwarna. Area-area observasi yang dirancang dengan cermat memberikan kesempatan untuk berhenti dan benar-benar menyerap keindahan sekeliling, memungkinkan kalian untuk duduk dan merenung sambil menikmati panorama yang menyejukkan hati. Dalam setiap langkah, setiap sudut yang dijelajahi, terdapat keindahan yang berbeda, dari detail-detail kecil seperti tekstur daun hingga pemandangan luas yang menampilkan hutan mangrove yang hijau dan menyejukkan. Kalian juga bisa menikmati spot-spot foto yang instagramable, di mana latar belakang alam yang menakjubkan menawarkan kesempatan untuk mengabadikan momen-momen berharga. Secara keseluruhan, ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga memberikan pengalaman mendalam tentang pentingnya menjaga ekosistem yang vital ini, menciptakan sebuah pengalaman yang tak terlupakan dan menyegarkan jiwa. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Menjelajahi ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk Pantai Indah Kapuk adalah pengalaman yang benar-benar memukau dan mengesankan, menawarkan sebuah perjalanan yang menyejukkan dan penuh keajaiban alam. Dari saat pertama kalian memasuki kawasan ini, suasana sejuk dan damai langsung menyapa. Jalan setapak yang bersih dan terawat membimbing kalian ke dalam dunia yang dikelilingi oleh pepohonan mangrove yang menjulang tinggi. Pepohonan ini tidak hanya menciptakan kanopi alami yang melindungi dari terik matahari, tetapi juga memancarkan aroma tanah basah yang menyegarkan, menyatu dengan hembusan angin yang lembut. Di sepanjang jalan setapak, kalian akan menemukan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Akar-akar mangrove yang unik dan berkelok-kelok membentuk pola yang menawan di atas dan di bawah permukaan air. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penopang yang kokoh, tetapi juga menciptakan struktur yang kompleks dan estetik dengan tekstur yang menarik untuk diperhatikan. Di bawah jembatan kayu yang membentang di atas perairan, kalian dapat melihat akar-akar tersebut dengan lebih jelas, seolah-olah mereka menyambut kalian untuk menjelajahi keindahan yang tersembunyi di dalam hutan. Jembatan kayu yang membentang di atas perairan memberikan pemandangan yang menakjubkan dari landscape mangrove. Dengan desain yang ramah lingkungan dan estetis, jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur akses, tetapi juga sebagai tempat untuk menikmati pemandangan. Dari sini, kalian bisa melihat refleksi pepohonan dan akar-akar mangrove di air menciptakan efek visual yang memukau. Pemandangan ini sangat cocok untuk foto-foto yang menakjubkan. Di mana kalian bisa mengabadikan keindahan alam dalam bingkai yang sempurna. Saat kalian melanjutkan perjalanan, perhatikan keanekaragaman flora dan fauna yang ada di sini. Hutan mangrove ini adalah habitat bagi berbagai spesies tanaman dan hewan. Tanaman mangrove sendiri memiliki keunikan yang luar biasa, dengan jenis-jenis yang berbeda seperti risopora, bruguiera, dan afichenia, masing-masing dengan bentuk dan karakteristik yang unik. Daun-daun hijau yang lebat, akar-akar yang menjulang, dan bunga-bunga kecil yang mekar memberikan warna dan tekstur yang kaya pada lanskap. Fauna yang hidup di sini juga menambah daya tarik kawasan ini. Kalian mungkin akan melihat berbagai jenis burung yang terbang rendah dan mencari makan di sekitar perairan. Beberapa burung, seperti heron atau bangau, bisa terlihat berdiri dengan anggun di tepi air, sementara yang lain mungkin terbang melintas dengan sayap yang elegan. Ikan-ikan kecil yang melompat di air dan kepiting yang bergerak di antara akar mangrove juga menambah kehidupan dan dinamika ekosistem ini. Di sepanjang rute, terdapat area-area observasi yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berhenti dan menikmati pemandangan dengan lebih dekat. Area ini biasanya dilengkapi dengan tempat duduk yang nyaman, memungkinkan kalian untuk beristirahat sejenak sambil menyerap keindahan sekitar. Pemandangan dari sini seringkali mencakup panorama yang luas dari hutan mangrove dan perairan yang mengelilinginya, menciptakan latar belakang yang ideal untuk momen-momen refleksi dan kontemplasi. Keberadaan papan informasi di sepanjang jalan setapa memberikan wawasan tambahan tentang ekosistem mangrove. Informasi ini mencakup penjelasan tentang berbagai jenis tanaman, fungsi ekologis mangrove, dan pentingnya pelestarian lingkungan. Dengan informasi ini, kalian bisa memahami lebih dalam tentang bagaimana hutan mangrove berfungsi sebagai penyaring air, perlindungan pantai, dan habitat penting bagi berbagai spesies. Selain keindahan alamnya, hutan mangrove Pantai Indah Kapuk juga menawarkan kesempatan untuk menikmati ketenangan dan kedekatan dengan alam. Suara alam yang lembut, dari kicauan burung hingga gemericik air, menambah kehangatan dan kenyamanan selama perjalanan. Suasana tenang dan damai di sini sangat kontras dengan kebisingan kota, memberikan kesempatan untuk bersantai dan menghilangkan stres. Kawasan ini juga dirancang untuk memberikan pengalaman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan perhatian yang cermat terhadap pelestarian dan pengelolaan, hutan mangrove ini menjaga keseimbangan ekosistem dan mendidik pengunjung tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tindakan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengikuti aturan yang ada berkontribusi pada pelestarian keindahan ini untuk generasi mendatang. Di akhir perjalanan, kalian akan kembali ke area utama yang dekat dengan pintu keluar. Di sini, kalian bisa mampir ke fasilitas tambahan seperti kantin atau area istirahat sebelum meninggalkan kawasan ini. Ini adalah kesempatan terakhir untuk menikmati pemandangan dan merenungkan pengalaman yang telah kalian alami selama berada di sini. Secara keseluruhan, ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk adalah destinasi yang menawarkan keindahan alam yang luar biasa, kombinasi dari ekosistem yang kaya, pemandangan yang menakjubkan, dan kesempatan untuk belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Setiap langkah dalam perjalanan ini membawa kalian lebih dekat dengan keajaiban alam dan memberikan pengalaman yang benar-benar tak terlupakan. Selamat menjelajah, dan semoga kalian menikmati setiap momen yang ada di sini. Menjelajahi ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk adalah sebuah pengalaman yang benar-benar memukau dan menenangkan, menawarkan sebuah perjalanan ke dalam keindahan alam yang menakjubkan dan ekosistem yang kaya. Begitu memasuki kawasan ini, kalian disambut oleh jalan setapak yang bersih dan terawat, dikelilingi oleh pepohonan mangrove yang menjulang tinggi, menciptakan kanopi hijau yang melindungi dari terik matahari, dan memberikan suhu yang nyaman. Jembatan kayu yang membentang di atas perairan memberikan pemandangan spektakuler dari akar-akar mangrove yang menjalar di bawah permukaan air, menciptakan pola yang menawan dan refleksi visual yang memukau. Keberagaman flora dan fauna, mulai dari berbagai spesies tanaman mangrove hingga burung-burung dan ikan-ikan kecil, menambah daya tari kawasan ini, sementara area observasi yang nyaman memungkinkan pengunjung untuk berhenti dan menikmati panorama yang luas. Suara alam yang lembut, seperti kicauan burung dan gemericik air, menciptakan harmoni yang menenangkan, sedangkan papan informasi di sepanjang jalan memberikan wawasan mendalam tentang ekosistem mangrove dan pentingnya pelestarian lingkungan. Fasilitas tambahan seperti kantin dan toko suvenir, serta program edukasi dan konservasi, meningkatkan pengalaman kunjungan, menjadikan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk sebagai destinasi yang tidak hanya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, tetapi juga kesempatan untuk belajar dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Di dalam ekowisata hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, salah satu keajaiban yang sering menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran berbagai spesies monyet yang hidup di habitat mangrove ini. Di hutan mangrove ini, spesies monyet yang paling umum ditemui adalah monyet bekantan atau nasalis larvatus, yang dikenal juga dengan nama proboscis monkey. Monyet bekantan adalah primata endemi Kalimantan yang memiliki ciri khas fisik yang sangat mencolok, termasuk hidung besar yang panjang dan bungkuk, serta tubuh yang kekar dan berbulu coklat kemerahan. Hidup di lingkungan hutan mangrove, mereka menunjukkan adaptasi yang mengesankan terhadap kondisi hidup yang unik di sini. Hidung besar mereka, yang seringkali menjadi ciri khas dan perhatian utama, berfungsi sebagai alat dalam berkomunikasi dengan anggota kelompoknya melalui berbagai vokalisasi dan untuk menarik pasangan. Mereka juga memiliki kemampuan berenang yang sangat baik, yang memungkinkan mereka untuk berpindah dari satu pohon ke pohon lain dengan mudah, serta mencari makanan di daerah perairan yang kadang-kadang mereka lewati. Monyet bekantan biasanya hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu, termasuk satu atau beberapa pejantan dominan yang memimpin kelompok. Kelompok ini seringkali terlihat beraktivitas bersama, mulai dari mencari makanan, bermain, hingga beristirahat di antara dedaunan mangrove. Makanan utama mereka terdiri dari daun, buah, biji, dan kadang-kadang serangga, yang semuanya bisa ditemukan di habitat mangrove yang kaya akan keanekaragaman flora. Selain itu, monyet-monyet ini juga berperan penting dalam ekosistem mangrove sebagai penyebar biji, yang membantu dalam regenerasi vegetasi di daerah tersebut. Monyet bekantan juga memiliki kebiasaan mandi dan bermain di perairan mangrove, yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga membantu mereka mengatasi suhu panas. Interaksi mereka dengan lingkungan sekitar menunjukkan keterkaitan yang mendalam antara spesies ini dan ekosistem mangrove yang mereka huni, menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan. Melalui aktivitas sehari-hari mereka, monyet-monyet ini juga berkontribusi pada pelestarian hutan mangrove dengan menjaga keseimbangan ekosistem, sehingga keberadaan mereka di kawasan ini bukan hanya menambah keindahan, tetapi juga memiliki nilai ekologis yang sangat penting. Pengamatan terhadap monyet-monyet ini di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk memberikan kesempatan yang berharga untuk mempelajari lebih dalam tentang kehidupan liar dan adaptasi spesies primata di habitat mangrove, sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian lingkungan bagi keberlangsungan hidup mereka. Monyet ekor panjang atau macaca fast cicularis, yang sering disebut sebagai longtailet macakwe, merupakan salah satu primata yang banyak ditemukan di ekosistem hutan mangrove, termasuk di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Spesies ini dikenal dengan ciri khas ekor panjang yang fleksibel, yang dapat mencapai panjang lebih dari setengah tubuhnya, dan sangat berguna dalam aktivitas sehari-hari mereka. Ekor ini berfungsi sebagai alat keseimbangan yang efektif saat mereka bergerak di antara cabang-cabang pohon atau melompat dari satu tempat ke tempat lainnya. Monyet ekor panjang ini memiliki tubuh yang relatif kecil, dengan ukuran sekitar 40 hingga 65 cm dan berat antara 5 hingga 8 kg, membuat mereka sangat gesit dan lincah dalam bergerak di hutan mangrove yang padat. Mereka memiliki wajah yang khas dengan ekspresi yang sering berubah, membantu dalam komunikasi sosial yang kompleks yang mereka lakukan dalam kelompok. Monyet ini hidup dalam kelompok sosial yang terdiri dari puluhan individu, dengan struktur hierarki yang jelas. Di dalam kelompok, terdapat sistem peringkat yang menentukan akses terhadap sumber daya seperti makanan dan tempat tidur. Pejantan dominan biasanya memimpin kelompok dan memiliki akses utama terhadap makanan serta pasangan. Monyet ekor panjang memelihara hubungan sosial yang erat dalam kelompok mereka, dengan interaksi yang meliputi grooming, bermain, dan berkomunikasi dengan fokalisasi yang beragam. Mereka memiliki diet omnivora yang mencakup buah-buahan, daun, serangga, dan kadang-kadang hewan kecil. Di hutan mangrove, mereka sering terlihat mencari makanan di antara akar mangrove dan dedaunan, serta memanfaatkan kekayaan flora untuk mendapatkan nutrisi yang mereka butuhkan. Keberadaan mereka di ekosistem mangrove memberikan peran ekologis yang signifikan, karena mereka berfungsi sebagai penyebar biji yang membantu dalam regenerasi vegetasi hutan. Aktivitas maka mereka seringkali melibatkan mengambil biji dan buah dari tanaman mangrove, yang kemudian tersebar di lingkungan sekitar melalui kotoran mereka, mendukung pertumbuhan vegetasi baru. Monyet ekor panjang juga memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai kondisi lingkungan, termasuk kemampuan berenang yang baik. Mereka sering terlihat bermain di perairan mangrove, yang tidak hanya membantu mereka dalam mendinginkan tubuh tetapi juga dalam mencari makanan seperti kerang atau ikan kecil. Keseimbangan antara aktivitas darat dan akuatik menunjukkan fleksibilitas dan keterampilan adaptasi yang tinggi dari spesies ini. Sementara itu, interaksi sosial di antara mereka menunjukkan pola komunikasi yang kompleks dan hierarki yang stabil yang mendukung struktur sosial yang solid dalam kelompok. Melihat monyet ini di habitat alaminya di hutan mangrove pantai Indah Kapuk memberikan wawasan mendalam tentang perilaku, diet, dan struktur sosial mereka, sekaligus menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove sebagai rumah bagi spesies ini. Pelestarian hutan mangrove tidak hanya penting untuk melindungi spesies ini dari ancaman habitat yang menyusut tetapi juga untuk mempertahankan fungsi ekologis yang krusial yang mereka tawarkan. Melalui pengamatan dan penelitian, kita bisa lebih memahami peran monyet ekor panjang dalam ekosistem mangrove dan memastikan bahwa upaya konservasi dapat dilakukan secara efektif untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka di masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keindahan hutan lebat, seperti yang dapat ditemukan di hutan mangrove pantai Indah Kapuk, memancarkan pesona dan keajaiban yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata, namun setiap elemen dari lingkungan ini berkontribusi pada keindahan keseluruhan yang menakjubkan. Ketika kalian melangkah ke dalam hutan yang lebat ini, kalian disambut oleh pemandangan yang sangat subur dan hijau, di mana pepohonan mangrove yang tinggi membentuk sebuah kanopi yang rapat dan menyaring sinar matahari menjadi cahaya lembut yang menari di atas tanah. Hutan ini dipenuhi dengan berbagai jenis tanaman, dari akar-akar mangrove yang menjalar di sepanjang permukaan tanah hingga dedaunan hijau yang lebat dan bunga-bunga kecil yang mekar dengan warna cerah. Atmosfer di dalam hutan ini dikuasai oleh haroma tanah basah yang segar dan harum, berpadu dengan wangi tanaman yang bervariasi, menciptakan sebuah suasana yang menenangkan dan menyegarkan. Suara-suara alami di hutan ini, seperti kicauan burung, gemericik air, dan bisikan angin melalui dedaunan, menambah dimensi keindahan dan kedamaian, menjadikannya sebagai tempat yang ideal untuk melarikan diri dari kebisingan dan kepenatan dunia luar. Pepohonan mangrove yang menjulang tinggi dan saling berinteraksi menciptakan labirin hijau yang mengundang rasa ingin tahu dan kekaguman, di mana setiap belokan jalan setapak membawa kalian ke dalam pemandangan baru yang memukau. Jembatan-jembatan kayu yang membentang di atas perairan menambah keindahan visual, memberikan sudut pandang yang berbeda untuk mengamati akar-akar mangrove yang menciptakan pola-pola yang menawan di dalam air. Keberagaman flora dan fauna yang ada di sini semakin menambah kekayaan pengalaman, dengan berbagai spesies tanaman dan hewan yang saling berinteraksi dalam ekosistem yang harmonis. Kalian mungkin melihat berbagai jenis burung yang terbang rendah dan mencari makan di sekitar perairan, sementara ikan-ikan kecil dan kepiting bergerak di antara akar mangrove. Setiap elemen dari hutan ini, dari tekstur daun hingga refleksi di air, menciptakan sebuah pengalaman sensorik yang kaya dan memikat, mengajak kalian untuk meresapi keindahan yang ada di sekitar dan menghargai kekayaan alam yang luar biasa. Melihat hutan lebat ini dalam segala kemegahannya bukan hanya tentang menikmati keindahan visual, tetapi juga tentang merasakan kedekatan dengan alam yang memberi kalian rasa ketenangan dan kesejahteraan yang mendalam, membuat setiap kunjungan menjadi sebuah perjalanan yang penuh inspirasi dan keajaiban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! keindahan di dalam hutan mangrove Pantai Indah Kapuk adalah sebuah pengalaman yang memukau dan memikat, memadukan harmoni alam yang menakjubkan dengan ekosistem yang kaya dan dinamis. Saat kalian memasuki hutan ini, kalian disambut oleh panorama yang begitu mempesona, di mana pepohonan mangrove yang menjulang tinggi membentuk kanopi hijau yang rapat, menciptakan suasana teduh dan menenangkan. Rangkaian akar mangrove yang saling melilit di sepanjang tanah dan air membentuk pola yang unik dan indah, menciptakan sebuah labirin alami yang mengundang rasa ingin tahu dan kekaguman. Permukaan tanah yang basah dan berlumpur dipenuhi dengan kehidupan, mulai dari mikroorganisme hingga kepiting kecil yang bergerak cepat. Semuanya berkontribusi pada keragaman hayati yang mengesankan. Di bawah kanopi hijau, cahaya matahari yang menyaring melalui daun-daun menciptakan pola cahaya yang berkilau di permukaan air, memberikan efek visual yang menenangkan dan mempesona. Kicauan burung yang bersahut-sahutan dan suara gemericik air menambah kedamaian suasana, sementara aroma tanah basah dan vegetasi yang subur mengisi udara dengan wangi yang menyegarkan. Jembatan-jembatan kayu yang membentang di atas perairan mangrove memungkinkan kalian untuk melihat lebih dekat keindahan bawah permukaan, di mana akar-akar mangrove yang menjalar membentuk pola-pola yang memikat di dalam air menciptakan efek refleksi yang menakjubkan. Setiap sudut dari hutan ini menawarkan keindahan yang berbeda, dari kumpulan bunga-bunga kecil yang mekar dengan warna cerah hingga dinding-dinding pepohonan yang ditutupi oleh lumut hijau memberikan rasa kedekatan yang mendalam dengan alam. Dalam suasana yang tenang dan damai ini, kalian dapat merasakan keterhubungan yang mendalam dengan ekosistem mangrove, menikmati keindahan yang tidak hanya visual tetapi juga sensorik, yang menciptakan pengalaman yang sangat memuaskan dan menginspirasi. Keindahan hutan mangrove ini bukan hanya tentang pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga tentang merasakan dan menghargai keseimbangan alami yang rapuh dan berharga, serta memahami peran vital yang dimainkan oleh ekosistem ini dalam pelestarian lingkungan dan keberagaman hayati. Melanjutkan eksplorasi keindahan di dalam hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, pengalaman di sini semakin mendalam ketika kalian menyelami detail ekosistem yang kompleks dan mempesona. Hutan ini adalah contoh luar biasa dari ekosistem mangrove yang terjaga dengan baik, di mana setiap elemen berkontribusi pada keseimbangan dan keindahan lingkungan. Ketika kalian bergerak lebih dalam, keberagaman vegetasi semakin menonjol dengan berbagai spesies mangrove yang menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang unik. Pohon-pohon mangrove dengan akar yang menjalar dan bercabang membentuk jaringan alami yang tidak hanya mendukung kehidupan flora dan fauna, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung dari erosi pantai dan perubahan iklim. Bentangan dedaunan hijau yang lebat menciptakan kanopi yang menawarkan perlindungan dari sinar matahari yang terik, sementara dinding-dinding pohon yang dilapisi lumut dan tanaman epifit memberikan nuansa mistis dan memikat. Pemandangan ini diperindah dengan keberadaan bunga-bunga kecil yang mekar dalam warna-warna cerah menciptakan kontras yang memukau dengan latar belakang hijau yang dominan. Perairan di bawah kanopi ini juga menawarkan keindahan yang tak kalah menakjubkan dengan air yang jernih atau kadang-kadang berkilauan di bawah sinar matahari memantulkan pola-pola yang tercipta oleh akar-akar mangrove. Suara-suara alam di sini menjadi bagian integral dari pengalaman, dari gemercik air yang lembut hingga kicauan berbagai burung yang mengisi udara dengan melodi alami mereka menciptakan simfoni yang menenangkan. Saat melangkah di jembatan-jembatan kayu yang dibangun dengan cermat, kalian mendapatkan sudut pandang yang berbeda memungkinkan pengamatan lebih dekat pada kehidupan bawah air dan interaksi ekosistem yang dinamis. Jembatan-jembatan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga sebagai platform untuk merenung dan menghargai keindahan yang ada di sekitar. Selain itu, hutan ini juga merupakan rumah bagi berbagai jenis hewan yang hidup dalam harmoni dengan lingkungan mereka, termasuk berbagai spesies ikan, kepiting, dan burung yang saling bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidup. Pengamatan terhadap kehidupan liar di sini menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana spesies-spesies ini beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan mangrove, menambah dimensi edukatif pada pengalaman kalian. Setiap langkah di dalam hutan ini membawa kalian lebih dekat ke inti dari ekosistem mangrove, mengungkapkan lapisan-lapisan keindahan yang sebelumnya mungkin tidak terlihat. Keberadaan elemen-elemen seperti aroma tanah yang segar dan tekstur lembut dari tanah berlumpur turut memperkaya pengalaman sensorik, memberikan rasa kedekatan dan keterhubungan dengan alam yang mendalam. Di hutan mangrove pantai indah kapuk, keindahan tidak hanya ditemukan dalam visual yang menakjubkan tetapi juga dalam cara lingkungan ini berfungsi secara harmonis untuk mendukung dan melindungi keberagaman hayati yang ada. Kalian dapat merasakan keajaiban dan kerentanan dari ekosistem ini, menyadari pentingnya pelestarian dan perlindungan terhadap habitat yang berharga ini. Ini adalah pengalaman yang menginspirasi dan memberikan perspektif baru tentang hubungan kita dengan alam, serta pentingnya menjaga keseimbangan dan keindahan dari ekosistem mangrove untuk generasi mendatang. Melangkah lebih dalam kekeindahan yang ditawarkan oleh hutan mangrove pantai indah kapuk, pengalaman yang terhampar di depan mata menggambarkan keajaiban ekosistem mangrove yang memukau dengan lebih jelas dan mendalam. Setiap elemen dari hutan ini menciptakan sebuah simfoni alami yang menakjubkan, mulai dari struktur biologis yang rumit hingga interaksi ekosistem yang dinamis. Pohon-pohon mangrove dengan akar berbentuk tiang yang menjulang tinggi dan akar gantung yang rumit menciptakan sebuah struktur vertikal yang kompleks dan indah memberikan dukungan bagi seluruh ekosistem. Akar-akar ini tidak hanya bertindak sebagai penopang untuk pohon-pohon mangrove, tetapi juga sebagai habitat bagi berbagai organisme kecil seperti kepiting mangrove, larva ikan, dan berbagai jenis serangga. Dengan pergerakan air pasang dan surut, akar-akar ini juga memainkan peran penting dalam proses filtrasi air, menyaring nutrisi dan polutan, serta menjaga kualitas air di ekosistem ini. Keberagaman flora yang ditemukan di sini meliputi spesies-spesies mangrove seperti risopora, bruguiera, dan ceriops masing-masing dengan ciri khas yang unik dan berkontribusi pada struktur keseluruhan dari hutan. Selama menjelajahi kawasan ini, kalian mungkin juga menemukan berbagai jenis tanaman pendukung, seperti tanaman air dan lumut yang menambah kekayaan dan kedalaman ekosistem. Di bawah kanopi hijau ini, kehidupan burung dan mamalia kecil menyatu dengan harmonis, menciptakan pola interaksi yang kaya dan kompleks. Burung-burung seperti cekakak sungai, tengkek buduk, dan bangau putih terlihat sering terbang di atas perairan atau mencari makanan di antara akar mangrove, menambah persona visual dan suara yang menenangkan. Keberadaan spesies ini menunjukkan keterhubungan erat antara hewan dan habitat mereka, menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan ekologis di dalam hutan mangrove. Saat kalian melanjutkan eksplorasi, kalian akan disambut oleh keindahan yang lebih mendalam dari perairan yang dikelilingi oleh hutan ini. Air di sekitar mangrove cenderung memiliki warna yang bervariasi, mulai dari hijau kebiruan yang tenang hingga coklat kemasan yang menggambarkan keanekaragaman kehidupan bawah air. Refleksi dari pohon-pohon mangrove di permukaan air menambah efek visual yang menakjubkan, menciptakan ilusi yang mempesona seolah-olah kalian melayang di antara dua dunia, dunia nyata di atas permukaan dan dunia bawah air yang misterius. Keindahan hutan ini juga terasa dalam interaksi yang halus dan menenangkan antara kalian dan lingkungan sekitar. Kalian mungkin akan merasakan sensasi lembut dari angin yang berhembus di antara dedaunan, serta suara-suara alami yang menyatu dalam sebuah simfoni harmonis yang memberikan rasa kedamaian dan keterhubungan dengan alam. Kunjungan ke hutan mangrove pantai indah kapuk bukan hanya tentang menikmati pemandangan indah, tetapi juga tentang meresapi dan menghargai setiap aspek dari ekosistem yang unik ini. Ini adalah kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang fungsi dan keindahan hutan mangrove, serta mengapresiasi peran pentingnya dalam pelestarian lingkungan. Melalui pengalaman ini, kalian dapat merasakan kedekatan yang mendalam dengan alam, serta memperoleh wawasan berharga tentang pentingnya melindungi dan menjaga ekosistem mangrove agar tetap utuh dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Menggali lebih dalam ke dalam keindahan hutan mangrove pantai indah kapuk, kalian akan menemukan bahwa setiap aspek dari ekosistem ini menampilkan persona yang menakjubkan dan kompleks, menggabungkan keajaiban alam dengan keunikan ekologis yang luar biasa. Begitu kalian memasuki hutan ini, suasana yang menyambut adalah perpaduan harmonis antara keindahan visual dan keanekaragaman hayati. Pohon-pohon mangrove yang megah, dengan akar-akarnya yang mencengkeram tanah, tidak hanya menciptakan struktur yang menarik secara estetika, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi ekologis yang vital. Akar-akar ini membentuk jaringan yang kompleks dan saling terhubung, menciptakan sebuah labirin alami yang mendukung Dalam hutan yang lebat ini, warna hijau yang menyelimuti setiap sudut menciptakan kontras yang menakjubkan dengan warna-warna cerah dari bunga-bunga kecil yang mekar. Bunga-bunga ini tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga berfungsi sebagai sumber makanan bagi berbagai spesies penyerbuk, seperti serangga dan burung. Setiap langkah yang diambil di atas jembatan-jembatan kayu yang dibangun di atas perairan memungkinkan kalian untuk mengamati secara mendalam keindahan bawah permukaan. Air yang tenang dan jernih mencerminkan keindahan akar mangrove, menciptakan pola-pola visual yang memikat dan menenangkan. Kalian juga akan melihat berbagai spesies ikan yang berenang di sekitar akar mangrove, berinteraksi dengan lingkungan mereka dan menunjukkan bagaimana mereka beradaptasi dengan kondisi perairan yang unik. Suara-suara yang mengisi udara di hutan ini menambah dimensi yang memikat dalam pengalaman ini. Kicauan burung yang beraneka ragam, dari kicauan lembut hingga panggilan yang lebih keras, menciptakan sebuah simfoni alami yang menyatu dengan suara gemercik air dan bisikan angin melalui dedaunan. Setiap suara ini menambah kedalaman pengalaman, memberikan rasa ketenangan dan kedamaian yang sulit ditemukan di tempat lain. Interaksi antara flora dan fauna di hutan ini menciptakan ekosistem yang saling bergantung dan harmonis. Keberadaan berbagai jenis serangga, burung, dan mamalia kecil menunjukkan bagaimana spesies-spesies ini beradaptasi dan hidup berdampingan dalam lingkungan yang kaya dan bervariasi. Mereka saling berinteraksi dalam sebuah jejaring ekologis yang kompleks, di mana setiap elemen berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem. Selain keindahan visual dan suara, aroma di hutan ini juga memberikan kontribusi pada pengalaman yang menyeluruh. Aroma tanah yang lembab dan segar, serta wangi tanaman dan bunga, menciptakan suasana yang menyegarkan dan menenangkan, menambah dimensi sensorik yang memperkaya pengalaman kalian di dalam hutan. Menyaksikan berbagai spesies yang beradaptasi dengan lingkungan mereka di hutan mangrove pantai indah kapuk tentang pentingnya pelestarian dan perlindungan ekosistem ini. Setiap elemen dari hutan ini berkontribusi pada keseimbangan ekologis yang mendukung kehidupan dan kesehatan lingkungan. Melalui eksplorasi dan pengamatan, kalian tidak hanya dapat menikmati keindahan yang menakjubkan tetapi juga memahami lebih dalam tentang peran vital yang dimainkan oleh hutan mangrove dalam pelestarian lingkungan dan keberagaman hayati. Pengalaman ini menyoroti betapa pentingnya menjaga dan melindungi ekosistem mangrove agar tetap utuh, agar generasi mendatang juga dapat merasakan dan menghargai keindahan serta manfaat ekologis yang luar biasa dari hutan ini. Menelusuri lebih dalam keindahan hutan mangrove pantai indah kapuk, kalian akan semakin mengagumi betapa megah dan kompleksnya ekosistem ini, di mana setiap elemen alami berkontribusi pada keindahan keseluruhan yang mempesona dan berharga. Setiap sudut hutan ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan, di mana pepohonan mangrove dengan akar-akarnya yang berbentuk seperti tiang-tiang koko menjulang tinggi, membentuk struktur vertikal yang menarik dan stabil. Akar-akar ini, dengan segala kerumitan dan keunikannya, menciptakan pola yang rumit, memberikan dukungan fisik dan lingkungan bagi berbagai spesies yang hidup di sekitarnya. Di bawah kanopi hijau ini, permainan cahaya matahari yang menembus dedaunan menciptakan efek cahaya yang menari-nari di atas permukaan tanah dan air menghasilkan pola-pola visual yang menenangkan dan memikat. Hutan ini dipenuhi dengan kehidupan flora yang bervariasi, mulai dari berbagai jenis mangrove seperti risopora, bruguiera, dan ceriops yang beradaptasi dengan baik dengan kondisi perairan asin dan berlumpur. Keberagaman tanaman ini tidak hanya menambah keindahan visual, tetapi juga mendukung berbagai spesies fauna, dari serangga kecil hingga burung-burung yang mengisi udara dengan kicauan mereka. Selama perjalanan kalian di jembatan-jembatan kayu yang membentang di atas perairan mangrove, kalian dapat mengamati keindahan bawah permukaan dengan lebih jelas. Air yang tenang dan jernih mencerminkan akar-akar mangrove, menciptakan pola refleksi yang memukau dan memberi pandangan mendalam tentang kehidupan akuatik yang kaya. Kalian mungkin akan melihat berbagai spesies ikan kecil, kepiting, dan organisme lain yang berinteraksi dengan lingkungan mereka, menunjukkan keterhubungan yang erat dalam ekosistem ini. Selain itu, suara-suara yang ada di hutan ini menambah dimensi pengalaman yang menyeluruh. Kicauan burung yang bervariasi, dari yang lembut hingga yang lebih nyaring, berbaur dengan suara gemericik air dan bisikan angin di antara dedaunan, menciptakan simfoni alami yang menenangkan dan menyegarkan. Setiap suara berkontribusi pada suasana damai dan harmonis yang mengisi hutan ini, memberikan rasa keterhubungan yang mendalam dengan alam. Aroma tanah basah yang segar dan wangi tanaman yang beragam menambah elemen sensorik yang memperkaya pengalaman kalian, membuat kalian merasa benar-benar tenggelam dalam keindahan alami hutan ini. Pengalaman di hutan mangrove pantai indah kapuk bukan hanya tentang menikmati pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga tentang memahami dan menghargai setiap aspek dari ekosistem yang rumit ini. Kalian dapat melihat bagaimana berbagai spesies, dari flora hingga fauna, saling bergantung satu sama lain dalam sebuah jejaring ekologis yang harmonis. Keberagaman spesies yang ada di sini, termasuk burung, serangga, dan mamalia kecil, menunjukkan bagaimana ekosistem ini berfungsi sebagai habitat yang vital bagi kehidupan. Dengan setiap langkah yang diambil di dalam hutan ini, kalian semakin menyadari betapa pentingnya pelestarian dan perlindungan ekosistem mangrove. Hutan ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, dan melindungi garis pantai dari erosi. Melalui pengalaman ini, kalian tidak hanya menikmati keindahan visual dan sensorik dari hutan mangrove, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang nilai ekologis dan pentingnya melindungi lingkungan alami ini. Kunjungan ke hutan mangrove Pantai Indah Kapuk merupakan kesempatan untuk merasakan keajaiban dan kekayaan ekosistem yang luar biasa ini, serta mendapatkan wawasan berharga tentang betapa pentingnya menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove agar tetap utuh dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Menelusuri lebih dalam mengenai upaya pembibitan dan pengembangan lahan baru di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk, kalian akan mendapati bahwa proses ini adalah bagian integral dari strategi konservasi dan restorasi ekosistem yang berkelanjutan yang dirancang untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati serta kesehatan ekosistem. Proses pembibitan dimulai dengan pemilihan spesies mangrove yang sesuai dengan kondisi lokal seperti risopora, bruguiera, dan ceriops yang merupakan spesies utama yang sering digunakan dalam upaya rehabilitasi mangrove. Bibit-bibit ini biasanya diperoleh dari benih yang dikumpulkan dari pohon induk yang sehat yang kemudian ditanam dalam media pertumbuhan yang sesuai di pembibitan. Di sini, bibit mangrove dirawat dengan penuh perhatian memastikan bahwa mereka mendapatkan nutrisi, kelembapan, dan perlindungan yang diperlukan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah bibit mencapai ukuran yang memadai dan kondisi kesehatan yang optimal, mereka dipindahkan ke lahan restorasi yang telah dipersiapkan. Persiapan lahan baru ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pembersihan area dari vegetasi tidak diinginkan, penataan struktur tanah untuk memastikan salinitas yang tepat, dan penambahan bahan organik jika diperlukan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selama proses penanaman, bibit mangrove ditempatkan dengan hati-hati di lokasi yang telah dipilih, seringkali dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedalaman air, jenis tanah, dan kemungkinan paparan terhadap gelombang atau arus. Penanaman dilakukan dengan teknik yang memastikan bahwa akar bibit dapat berkembang dengan baik dalam kondisi lingkungan yang ada. Setelah penanaman, tahap pemantauan dan perawatan lanjutan sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek restorasi. Ini mencakup pemantauan kesehatan tanaman, pengendalian hama dan penyakit, serta penyesuaian kondisi lingkungan jika diperlukan untuk mendukung pertumbuhan optimal. Pekerjaan ini sering melibatkan tim ahli dan relawan yang bekerja sama untuk menjaga dan merawat area restorasi, serta mengumpulkan data tentang kemajuan dan efektivitas upaya restorasi. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pemulihan vegetasi mangrove, tetapi juga pada pengembalian fungsi ekologis yang hilang. Dengan menanam kembali mangrove di lahan yang sebelumnya terdegradasi, proyek ini bertujuan untuk memulihkan habitat penting bagi berbagai spesies, meningkatkan kualitas air, dan menyediakan perlindungan terhadap erosi pantai. Melalui pendekatan ini, hutan mangrove Pantai Indah Kapuk berusaha untuk menciptakan kembali keseimbangan ekologis yang sebelumnya ada dan mendukung keberagaman hayati yang kaya di area tersebut. Proses ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, karena mangrove berfungsi sebagai penyerap karbon yang efektif dan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim global. Keberhasilan proyek pembibitan dan restorasi ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal yang sering terlibat dalam kegiatan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap konservasi mangrove. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, upaya ini diharapkan dapat menciptakan hasil yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem mangrove serta komunitas yang bergantung padanya. Dengan mengintegrasikan teknik-teknik modern dan tradisional dalam restorasi mangrove, proyek ini tidak hanya berfokus pada penanaman pohon tetapi juga pada pengelolaan berkelanjutan dan pelestarian ekosistem yang lebih luas. Ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan, memastikan bahwa keindahan dan fungsi ekosistem mangrove dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Menikmati keindahan sunset di sore hari di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk adalah pengalaman yang tak terlupakan di mana langit yang luas dan tepi danau menyatu dalam sebuah karya seni alami yang memukau. Saat matahari mulai merendah ke Cakrawala, langit di atas hutan mangrove berubah menjadikan fas yang penuh warna, menampilkan palet warna yang spektakuler. Warna-warni hangat seperti merah, oranya, dan kuning menyebar di langit, menciptakan sebuah gradasi yang lembut dan memikat, sementara awan yang tersisa dari hari itu menambah tekstur dan kedalaman pada pemandangan. Refleksi matahari terbenam di permukaan danau menciptakan efek cermin yang mempesona, menggandakan keindahan langit di atas air dan menambahkan dimensi yang menakjubkan pada pemandangan. Seluruh pemandangan dipenuhi dengan nuansa keemasan dan merah yang lembut, seolah-olah danau dan hutan mengalir dengan warna-warna matahari yang terbenam, memberikan suasana yang menenangkan dan mengagumkan. Suasana di tepi danau berubah menjadi sangat tenang dan damai saat matahari semakin merendah. Angin lembut yang berhembus melalui pepohonan mangrove menambah efek ketenangan, menciptakan suara yang halus dan menenangkan yang menyatu dengan pemandangan yang indah. Kicauan burung yang perlahan-lahan meredah, digantikan oleh kehendingan malam yang semakin dekat, menambah kedamaian suasana sore hari. Cahaya matahari yang memudar membentuk siluet yang indah dari pohon-pohon mangrove dan vegetasi di tepi danau, menambah dimensi visual pada pemandangan dan menyoroti bentuk-bentuk alami dengan kontras yang lembut. Keindahan sunset ini menciptakan suasana yang magis dan romantis, menawarkan kesempatan untuk merenung dan bersantai sambil menikmati panorama alam yang menakjubkan. Kalian mungkin juga akan melihat permainan cahaya dan bayangan di permukaan air, di mana warna-warna matahari terbenam menciptakan pola yang menari-nari dan berubah seiring waktu. Setiap momen dari proses sunset membawa keindahan yang berbeda, dari puncak warna-warna hangat hingga kegelapan malam yang lembut, memberikan pengalaman yang dinamis dan memikat. Seluruh pemandangan ini adalah sebuah pengingat akan keajaiban alam dan kekuatan seni alami yang ada di sekitar kita. Sunset di tepi danau ini bukan hanya tentang melihat keindahan visual, tetapi juga tentang merasakan ketenangan dan kedamaian yang ditawarkan oleh lingkungan alami yang spektakuler. Ini adalah waktu untuk menghargai keindahan yang sederhana namun mendalam, serta menikmati momen refleksi dan kedekatan dengan alam. Keindahan sunset di hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk adalah pengalaman yang menyentuh hati, mengingatkan kita akan keajaiban dan keindahan yang ada di sekitar kita setiap hari, dan memberikan rasa syukur atas keindahan alam yang terus-menerus menginspirasi dan mempesona. Keindahan sunset di sore hari di hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk adalah sebuah pengalaman yang memikat dan mengesankan, menggambarkan keajaiban alam dengan cara yang luar biasa dan menakjubkan. Saat matahari mulai merendah di Cakrawala, langit di atas hutan Mangrove berubah menjadi panggung dramatis yang menampilkan pertunjukan warna-warni yang menakjubkan. Langit yang cerah secara bertahap dipenuhi dengan spektrum warna yang mempesona, dari merah bata yang hangat, oranya cerah, hingga kuning keemasan yang lembut. Setiap perubahan warna menciptakan gradasi yang halus, membentuk pola yang dinamis dan indah yang seolah mengalir dengan lembut dari satu warna ke warna berikutnya. Refleksi matahari terbenam di permukaan danau menambah kedalaman visual pada pemandangan, menciptakan efek cermin yang mempesona dan menggandakan keindahan langit yang dipenuhi warna-warni. Permukaan air yang tenang dan jernih mencerminkan cahaya matahari yang memudar, menciptakan pola-pola yang berkilauan dan menari-nari di atas air. Warna-warna hangat dari sunset menyebar dengan lembut ke seluruh permukaan danau, menciptakan sebuah pemandangan yang mengesankan dan menenangkan. Suasana sore hari di tepi danau dipenuhi dengan ketenangan yang mendalam, seiring matahari semakin merendah dan langit semakin gelap. Angin lembut yang berhembus melalui pepohonan mangrove dan dedaunan menciptakan suara yang menenangkan, yang melengkapi keindahan visual dengan harmoni alami. Kicauan burung yang perlahan-lahan meredah menambah suasana damai dan menenangkan, menciptakan sebuah hoasis ketenangan di tengah keindahan alam yang spektakuler. Siluat pohon-pohon mangrove yang menjulang tinggi menambah keindahan pemandangan saat matahari terbenam, memberikan kontras yang lembut dan menyoroti bentuk-bentuk alami dengan cahaya yang memudar. Selama proses sunset, pemandangan ini mengalami perubahan yang menakjubkan, dari warna-warna cerah yang intens pada awalnya hingga nuansa malam yang lembut dan tenang. Setiap momen dari proses ini menawarkan keindahan yang unik dan memikat, menciptakan pengalaman visual yang dinamis dan penuh warna. Keindahan sunset di tepi danau juga menawarkan kesempatan untuk merenung dan bersantai, menikmati momen-momen yang penuh keajaiban dan kedamaian. Ini adalah waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari dan menghargai keindahan alam yang luar biasa, merasakan kedekatan dengan lingkungan alami yang menenangkan. Pemandangan sunset ini adalah pengingat akan keindahan sederhana namun mendalam dari alam, menginspirasi rasa syukur dan kekaguman terhadap keajaiban yang ada di sekitar kita. Keindahan sunset di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk adalah sebuah pengalaman yang menyentuh hati, menawarkan kesempatan untuk menikmati keindahan alam dalam bentuk yang paling murni dan menakjubkan, serta memberikan kenangan yang tak terlupakan tentang keajaiban dan kekuatan alam. Keindahan tepi danau di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk adalah sebuah panorama yang menawan dan mempesona, menggabungkan keindahan alam yang harmonis dengan ketenangan yang mendalam. Ketika kalian berdiri di tepi danau ini, pemandangan yang terbentang di depan mata adalah perpaduan sempurna antara refleksi yang tenang, vegetasi hijau yang subur, dan warna-warna alami yang menciptakan suasana damai dan menyejukkan. Permukaan danau yang jernih seperti kaca memantulkan langit biru yang cerah dan hijauan hutan mangrove di sekelilingnya, menciptakan efek visual yang memukau dan memanjakan mata. Setiap gelombang kecil yang bergerak lembut di atas air menghasilkan kilauan cahaya yang memantul dengan elegan, menambah dimensi keindahan yang menenangkan. Di sekitar tepi danau, vegetasi yang subur dan beraneka raga menghiasi lanskap dengan pepohonan mangrove yang menjulang tinggi, semak-semak hijau, dan tanaman air yang menambah keindahan alami. Tanaman-tanaman ini tidak hanya memperindah pemandangan, tetapi juga berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies burung, serangga, dan makhluk akuatik yang seringkali terlihat aktif di area ini. Kicauan burung yang ceria dan gemericik air yang lembut menciptakan simfoni suara alami yang menyatu dengan keindahan visual, menawarkan pengalaman sensorik yang menyeluruh. Setiap aspek dari tepi danau ini, dari warna-warna yang menenangkan hingga suara-suara yang menenangkan, menciptakan sebuah lingkungan yang ideal untuk bersantai, merenung, dan menikmati kedamaian alam. Saat matahari bergerak melintasi langit, cahaya yang berubah-ubah menciptakan permainan warna yang menakjubkan di permukaan danau, dari kilauan emas di pagi hari hingga warna-warna merah dan oranye yang hangat saat matahari terbenam. Keindahan ini menjadi semakin menonjol saat malam tiba, ketika refleksi cahaya bulan di atas danau menciptakan pemandangan yang magis dan menenangkan. Tepi danau ini juga merupakan tempat yang sempurna untuk menikmati berbagai aktivitas luar ruangan, seperti berjalan-jalan santai di sepanjang tepi danau, memancing, atau hanya duduk dan menikmati pemandangan yang menakjubkan. Kalian mungkin juga melihat beberapa spesies satwa liar yang beraktivitas di sekitar tepi danau, seperti burung-burung yang mencari makan atau hewan-hewan kecil yang bersembunyi di antara vegetasi. Seluruh pengalaman ini menggambarkan keseimbangan yang harmonis antara keindahan alam dan ketenangan, menciptakan sebuah tempat yang ideal untuk melarikan diri dari kesibukan sehari-hari dan merasakan kedekatan dengan alam yang murni. Keindahan tepi danau di hutan mangrove pantai indah kapuk bukan hanya tentang pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga tentang merasakan kedamaian dan ketenangan yang ditawarkan oleh lingkungan alami yang indah ini. Ini adalah tempat di mana setiap elemen dari refleksi air hingga suara burung berkontribusi pada pengalaman yang menyeluruh, menciptakan sebuah hoasis ketenangan yang memanjakan indera dan memberikan rasa keseimbangan dan harmoni. keindahan tepi danau di hutan mangrove pantai indah kapuk adalah sebuah manifestasi alami yang memukau, di mana setiap elemen dari refleksi air hingga vegetasi sekitar bekerja sama untuk menciptakan panorama yang mempesona dan menenangkan. Di tepi danau ini, kalian akan disambut oleh permukaan air yang jernih dan tenang, yang berfungsi sebagai cermin alami yang memantulkan keindahan langit dan lingkungan sekelilingnya. Warna-warna lembut dari langit pagi atau sore, ditambah dengan efek cahaya yang menari-nari di atas air, menciptakan pola-pola visual yang menakjubkan, menggambarkan keharmonisan antara elemen-elemen alam. Di sepanjang tepi danau, vegetasi yang subur dan bervariasi, seperti pohon-pohon mangrove dengan akar-akarnya yang khas dan tanaman air yang menghiasi dasar danau, menambah keindahan lingkungan. Pepohonan mangrove yang menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang membentuk struktur yang rumit dan menarik, tidak hanya memberikan keindahan visual tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies. Selain itu, tanaman air seperti eceng gondok atau alga menambah warna dan tekstur pada permukaan danau, menciptakan kontras yang indah dengan latar belakang hutan yang hijau. Keberadaan berbagai spesies burung dan hewan kecil yang aktif di sekitar tepi danau menambah dinamika pemandangan, di mana kalian dapat melihat burung-burung yang mencari makan, melompat dari cabang ke cabang, atau hewan-hewan kecil yang bergerak di antara vegetasi. Kicauan burung yang ceria dan suara gemericik air yang lembut menciptakan simfoni alami yang harmonis, menambah kedamaian dan keindahan suasana. Selama peralihan dari pagi ke siang atau dari sore ke malam, tepi danau menyuguhkan pemandangan yang terus berubah dengan warna-warna matahari yang memantul di atas air, menciptakan efek cermin yang dramatis dan menakjubkan. Cahaya matahari yang lembut pagi hari menciptakan kilauan lembut di atas air, sementara matahari terbenam mengubah pemandangan dengan palet warna yang hangat dan menenangkan, menciptakan suasana yang romantis dan mempesona. Setiap perubahan dalam cahaya dan warna memberikan dimensi tambahan pada keindahan tepi danau, membuat setiap kunjungan menjadi pengalaman yang unik dan penuh keajaiban. Di sepanjang tepi danau, kalian mungkin juga menemukan area-area yang cocok untuk bersantai atau menikmati waktu bersama keluarga dan teman-teman. Tempat duduk yang nyaman, seperti bangku atau area piknik yang disediakan, menawarkan kesempatan untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan sambil meresapi keindahan alam yang ada di sekitar. Kalian bisa duduk dan menyaksikan keindahan matahari terbenam, menikmati ketenangan sore hari, atau hanya bersantai sambil mendengarkan suara alam yang menyegarkan. Tepi danau ini juga merupakan tempat yang ideal untuk aktivitas luar ruangan seperti berfoto, memancing, atau berjalan-jalan santai, memberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan alam dan menikmati keindahan yang ada. Keindahan tepi danau di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk mencerminkan keseimbangan dan harmoni alam, di mana setiap elemen berkontribusi pada keseluruhan pemandangan yang menakjubkan dan menenangkan. Ini adalah tempat di mana kalian dapat merasakan kedekatan dengan alam dalam bentuk yang paling murni dan menikmati keindahan yang sederhana namun mendalam dari lingkungan sekitar. di sini karena begitu dulu banyak kasus di sini sering orang pacaran serius lu kelihatan kan lu datang aja banyak banget ya pacaran keindahan tepi danau di hutan mangrove Pantai Indah Kapuk merupakan sebuah karya seni alami yang menawan di mana setiap detail dari cermin air hingga flora dan fauna sekitarnya berkontribusi pada panorama yang memukau dan harmonis. Saat matahari terbit atau terbenam tepi danau ini menjadi tempat yang magis dengan permukaan air yang tenang berfungsi sebagai cermin raksasa yang memantulkan langit dan warna-warna alami di sekelilingnya. Warna-warna hangat dari matahari yang rendah di Cakrawala menciptakan gradasi yang mempesona di langit dari merah bata yang menyala hingga oranye keemasan dan kuning lembut yang dengan lembut berpadu dengan warna-warna refleksi di permukaan danau. Keharmonisan warna ini menciptakan suasana yang menenangkan dan menyejukkan di mana setiap momen dari perubahan cahaya menawarkan keindahan visual yang berbeda dan menakjubkan. Vegetasi di sepanjang tepi danau menambah keindahan lanskap dengan berbagai macam tanaman dari pohon-pohon mangrove yang menjulang tinggi dengan akar-akarnya yang menjalar ke dalam air hingga tanaman air yang menghiasi dasar danau. Pepohonan mangrove dengan struktur akarnya yang rumit tidak hanya menciptakan keindahan visual tetapi juga berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai spesies burung, serangga, dan hewan kecil. Tanaman air yang tumbuh subur memberikan tambahan warna dan tekstur pada pemandangan, menciptakan kontras yang indah dengan latar belakang hutan hijau. Suasana tepi danau semakin menenangkan dengan kehadiran berbagai spesies burung yang sering terlihat terbang rendah atau bersarang di sekitar, melengkapi pengalaman visual dengan suara alam yang menyegarkan. Kicauan burung yang ceria dan gemericik air yang lembut menyatu dalam simfoni alami, menciptakan latar belakang suara yang harmonis dan menambah kedamaian lingkungan. Pada saat-saat tertentu, kalian dapat melihat burung-burung seperti bangau atau pelikan yang berkeliaran di tepi danau, mencari makan atau bertengger di atas cabang-cabang pohon, menambah dinamika dan keindahan pemandangan. Selama perubahan waktu dari pagi ke sore atau malam, tepi danau menawarkan pemandangan yang terus berubah, di mana warna-warna matahari terbenam menciptakan efek yang menakjubkan dan dramatis di atas air. Cahaya matahari yang lembut pada pagi hari menyoroti kilauan permukaan danau, sementara cahaya matahari terbenam membanjiri pemandangan dengan warna-warna yang lebih dalam dan memikat. Setiap perubahan dalam cahaya dan warna memberikan pengalaman visual yang unik, menjadikan setiap kunjungan ke tepi danau sebagai pengalaman yang berbeda dan mempesona. Di tepi danau ini, kalian juga akan menemukan area yang cocok untuk bersantai dan menikmati keindahan alam, seperti tempat duduk yang nyaman, bangku, atau area piknik. Tempat-tempat ini menawarkan kesempatan untuk menikmati pemandangan yang menakjubkan sambil beristirahat, bersantai bersama keluarga atau teman, atau hanya menikmati momen ketenangan di tengah keindahan alam. Aktivitas luar ruangan seperti berjalan-jalan santai, memancing, atau berfoto juga dapat dilakukan di sini, memberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan alam dan menikmati keindahan yang ada di sekitar. Keindahan tepi danau di hutan mangrove pantai Indah Kapuk mencerminkan keseimbangan yang harmonis antara berbagai elemen alam, di mana setiap aspek berkontribusi pada keseluruhan pemandangan yang menakjubkan dan menenangkan. Ini adalah tempat di mana kalian dapat merasakan kedekatan dengan alam dalam bentuk yang paling murni, menikmati keindahan yang sederhana namun mendalam, serta meresapi ketenangan dan keajaiban yang ditawarkan oleh lingkungan alami. Saat hari berlanjut menuju sore, tepi danau menyuguhkan perubahan dramatis dalam cahaya dan warna. Warna-warna yang lebih dalam dan kaya mulai mendominasi pemandangan, dengan nuansa merah, oranya, dan kuning yang membanjiri langit, memberikan suasana yang hangat dan romantis. Refleksi matahari terbenam di atas air menciptakan permainan cahaya yang memukau, di mana warna-warna langit menyebar dengan lembut di permukaan danau, menciptakan pola yang menari-nari dan berubah seiring waktu. Keberadaan tanaman air yang menghiasi dasar danau menambah dimensi pada pemandangan, dengan warna-warna hijau yang kontras dan tekstur yang menarik. Tanaman-tanaman ini seringkali menjadi rumah bagi berbagai makhluk akuatik yang dapat dilihat bergerak di bawah permukaan air, menambah kehidupan dan dinamika pada pemandangan. Mengakhiri kunjungan ke hutan mangrove Pantai Indah Kapuk dengan sebuah review menyeluruh, mulai dari keindahan tepi danau hingga pengalaman sunset yang menakjubkan, adalah cara yang sempurna untuk meresapi keajaiban alam yang ditawarkan oleh lokasi ini. Setiap sudut dan elemen dari tempat ini dari refleksi air yang menakjubkan, vegetasi yang subur, hingga permainan cahaya matahari dan bulan berkontribusi pada sebuah pengalaman yang mempesona dan menyenangkan. Tepi danau yang tenang dan indah menawarkan kesempatan untuk bersantai dan menikmati suasana alam yang damai, sementara sunset yang spektakuler menambah keindahan dengan gradasi warna yang menawan. Tidak hanya keindahan visual yang menyentuh, tetapi juga ketenangan dan kehangatan suasana sekitar menciptakan momen-momen yang benar-benar menenangkan dan memuaskan. Ditambah dengan kehadiran berbagai spesies burung dan makhluk akuatik yang hidup di sekitar tepi danau, pemandangan ini menjadi lebih hidup dan dinamis, menawarkan peluang untuk menikmati dan mempelajari keanekaragaman hayati yang ada. Semua ini berpadu dalam sebuah pengalaman yang menawarkan kedekatan dengan alam dan kesempatan untuk meresapi keindahan yang sederhana namun mendalam. Jam operasional hutan mangrove Pantai Indah Kapuk yang mempermudah pengunjung untuk merencanakan kunjungan mereka berfungsi sebagai panduan penting untuk menikmati tempat ini sepenuhnya. Hutan mangrove ini biasanya buka setiap hari dari pagi hingga sore, memberikan waktu yang cukup untuk menjelajahi berbagai aspek keindahan alami dan menikmati berbagai aktivitas. Jam operasional umumnya dimulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 17 sore, meskipun jam operasional dapat bervariasi tergantung pada musim atau hari libur tertentu. Pada saat-saat tertentu, seperti akhir pekan atau musim liburan, mungkin ada penyesuaian dalam jam buka, sehingga disarankan untuk memeriksa informasi terbaru atau menghubungi pihak pengelola sebelum berkunjung. Dengan jam operasional yang fleksibel ini, pengunjung memiliki kesempatan untuk menikmati berbagai waktu di tepi danau, baik saat matahari terbit yang lembut, siang yang cerah, sore yang hangat, atau malam yang tenang dengan cahaya bulan. Hal ini memungkinkan pengalaman yang beragam dan memuaskan, baik bagi mereka yang ingin menikmati pemandangan alam dengan tenang atau mereka yang ingin merasakan keindahan sunset yang menakjubkan. Akhirnya, kunjungan ke hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk adalah sebuah perjalanan yang menawarkan pengalaman keindahan alam yang menenangkan dan menginspirasi, dengan jam operasional yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi setiap pengunjung. Sebagai penutup vlog ini, kami telah menjelajahi keindahan yang menakjubkan dari hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk, sebuah destinasi yang menawarkan pengalaman alam yang luar biasa dan tak terlupakan. Dari tepi danau yang menenangkan, di mana refleksi cahaya menciptakan pola yang memukau, hingga pemandangan sunset yang spektakuler, setiap momen di sini adalah perayaan keindahan alam yang mempesona. Vegetasi subur, spesies burung yang beragam, dan keanekaragaman hayati yang ada menambah dimensi dan keindahan yang mendalam pada lokasi ini. Jam operasional yang fleksibel memastikan kalian bisa menikmati berbagai waktu di lokasi ini. Apakah itu saat matahari terbit yang lembut, siang yang cerah, sore yang hangat, atau malam yang tenang dengan cahaya bulan? Kesimpulannya, hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk adalah tempat yang sempurna untuk melarikan diri dari rutinitas sehari-hari dan merasakan kedekatan dengan alam dalam bentuk yang paling murni. Keindahan tepi danau, perubahan dramatis cahaya selama sunset, serta ketenangan malam menciptakan pengalaman yang menyegarkan dan memuaskan. Ini adalah destinasi yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga menenangkan jiwa. Jika kalian mencari tempat untuk bersantai, menikmati pemandangan alam yang menakjubkan, dan meresapi kedamaian, hutan Mangrove Pantai Indah Kapuk adalah pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Terima kasih telah bergabung dalam vlog kali ini, dan sampai jumpa di petualangan berikutnya. Terima kasih telah menonton!